Intro Om Swastiastu Halo anak-anak Kembali lagi dalam pembelajaran Matematika Wajib Kelas 12 Nah sekarang kita masuk ke semester 2 Materi pada bab pertama Pada semester 2 itu adalah Kaedah Pencacahan Kaedah Pencacahan Kaedah Pencacahan ini berkaitan dengan Banyaknya suatu kejadian Jadi kita akan mendata Ada berapa banyak kejadian yang mungkin Dari suatu percobaan Berarti ini kedepannya ini berkaitan dengan Peluang Tapi disini kita awalnya mempelajari Dengan kaedah pencacahan Nah poin pertama disini Yang akan kita pelajari adalah Atau kaedah perkalian Nah kaedah perkalian disini Dapat memberikan ilustrasi Misalkan sekarang Terdapat 3 kota Di sini ada kota A Kemudian ada kota B Kemudian ada kota C Misalkan ada kota Jalan Misalkan jalan Jalan pertama dan ada jalan kedua Dari A ke B ada 2 jalan Kemudian dari kota B ke kota C Misalkan ada 3 jalan Misalkan ilustrasinya seperti ini Sekarang pertanyaannya Ada berapa cara Untuk pepergian dari kota A Menuju kota C Dengan jalan-jalan dia harus lewat kota B Oke disini Kalau kita mendata secara manual Langkah pertama yang kita lakukan Kita beri nama dulu jalan-jalan Misalkan ini Anggap saja jalan A1 Dan ini A2 Kemudian dari jalan Menghubungkan kota B ke kota C Ini kita beri nama Anggap saja B1 B2 B3 Oke Kalau kita ikut secara manual Kemungkinan pertama Kita bisa lewat jalan A1 Kemudian B1 A1 B1 Jadi dari A sampai ke C Kemudian kemungkinan kedua Kita bisa Menggunakan alternatif jalan A1 B2 A1 B2 Juga sampai di C Kemudian yang ketiga Kita bisa menggunakan alternatif jalan A1 B3 A1 B3 Kita juga sampai ke kota C Ada lagi kemungkinan yang lain Misalkan kemungkinan keempat Nah sekarang kita lihat A2 Kita juga bisa lihat A2 Jadi kemungkinan keempat Kita peroleh A2 B1 A2 B1 A2 B1 Juga sampai di C Yang kemungkinan kelima A2 A2 B2 A2 B2 Gak bisa A2 B2 Kemudian A2 B3 Nah sekarang kita perhatikan apakah ada lagi kemungkinan yang lain Ternyata cuma ada 6 kemungkinan Ini kalau kita data dengan cara manual Nah sekarang disini lah kita akan belajar kaedah perkalian Jadi disini kita menentukan berapa banyaknya kemungkinan Berapa banyak cara dari suatu kejadian dari suatu percobaan Nah kalau kita cermati Dengan menggunakan kaedah perkalian Banyak cara Misalkan yang pertama kasusnya Dari A Ke kota C Soal pertama misalkan Jadi langkah pertama Untuk kaedah perkalian Kita buat dulu lintasannya Sekarang startnya dari A Kemudian dia harus menuju ke kota B terlebih dahulu Setelah itu baru dia menuju ke kota C Sekarang perhatikan Dari kota A ke kota B ada berapa pilihan Perhatikan ilustrasinya, diagramnya Dari A ke kota B Itu ada 2 pilihan Ada 2 jalan Jadi kita tuliskan 2 di bawah Kemudian Dari kota B ke kota C ada berapa pilihan B ke C Ternyata ada 3 Ada 3 Setelah sampai disini Kita tinggal kalikan saja Kemungkinannya itu 2 kali 3 Hasilnya adalah 6 cara Sesuai dengan perhitungan manual kita tadi Ada 6 cara Ini kita bisa menggunakan Paku kaedah perkalian Nah seandainya Kasus ini Bapak kembangkan lagi Ada berapa cara Bepergian dari kota A Kembali ke A Nah sekarang Seorang dia Bepergian dari kota A Menuju kota C Kemudian balik lagi ke A Jadi dihitung Pergi ulangnya Kalau kita menggunakan metode manual Nanti caranya cukup panjang Disini kita langsung saja gunakan Kaedah perkaliannya Langkah pertama Selalu kita buat berlintasannya Jadi dari A Kemudian dia pasti menuju ke B Setelah B Dia ke C Itu dia perjalanan Perginya Sekarang Perjalanan pulangnya Baliknya Setelah sampai C Dia akan kembali ke B lagi Tuliskan B Kemudian setelah sampai B Baru kita bisa sampai ke A Oke Jadi inilah lintasan Jika dia dari A Kembali ke A Langkah selanjutnya Kita tuliskan Kebanyaknya kemungkinan Di masing-masing segmen ini Yang pertama Dari A ke B A ke B ada Terdua Kemungkinan Terdua jalan Selanjutnya dari B ke C Itu ada tiga Ada tiga jalan Selanjutnya Perjalanan baliknya Dari C ke B C ke B Yang juga ada tiga jalan Kita tuliskan tiga Selanjutnya Dari B ke A Ada dua jalan Satu Kita tinggal kalikan semuanya Itulah jawabannya Dua kali tiga Kali tiga lagi Kemudian kali dua Nanti kita dapatkan hasilnya adalah 36 cara Nanti kalian bisa buktikan sendiri dengan Perjalanan manual Oke Ini Dikan pasusnya Dari A Ke C Boleh lagi ke A Nah sekarang bagaimana jika Lagi satu Kita kembangkan lagi soalnya Seorang berpergian dari kota A Ke C Kemudian kembali lagi ke A Tapi dia tidak boleh lewat jalan yang sama Ini ada kasusnya A kembali ke A Tapi tidak lewat jalan yang sama Di sini kita harus hati-hati Maksudnya Maksud soal ini Misalkan pas berangkat dari A ke C Dia lewat A1 B1 Itu saatnya Kemudian pas baliknya Dia tidak boleh lagi lewat B1 Dia harus lewat B2 atau B3 Misalkan dia lewat B2 Kemudian dari B ke A Tadi dia pas berangkat Dia lewat A1 Pas balik dia tidak boleh lewat A1 Sehingga dia harus lewat A2 Jadi Lintasannya di kasusnya Seperti nomor 3 ini A1 B1 B2 A2 Seperti itu Jadi tidak boleh melewati jalan yang sudah Dilewati pada saat berangkat Bagaimana cara menyelesaikan Jika soalnya seperti ini Langkahnya tetap sama seperti tadi Langkah pertama Kita buat dulu lintasannya Jadi Di A Dia menuju ke B terlebih dahulu Selanjutnya Menuju C Dia balik lagi ke B Kemudian terakhir Sampai di A Oke Nah perbedaannya Dari soal nomor 2 Nah ini Menentukan banyaknya kemungkinan Di masing-masing segmen Sekarang kita hitung dulu Dia pas berangkat Pada saat berangkat Dari A ke C Berarti dia lewat A, B, B, C Ini dia poin pada saat berangkat Berangkatnya ini Pada saat berangkat Itu tidak ada masalah Jadi Semua jalan belum pernah dia lewati Sehingga Dari A ke B Tetap ada 2 kemungkinan Kemudian dari B ke C Tidak ada 3 kemungkinan Oke Nah sekarang Berjalanan kembalinya Berjalanan kembalinya Ini akan menjadi masalah Karena Tadi pas dia berangkat Sudah ada jalan yang digawati Oke Sekarang kita mulai dari C ke B C ke B Tadi pada saat berangkat Dia sudah menggunakan 1 jalan 1 jalan sudah digunakan Sehingga pas dia kembali Otomatis pilihannya berkurang 1 Karena 1 jalan sudah digunakan Sementara Ada 3 jalan 1 sudah digunakan Maka sisanya Pilihannya adalah 2 Dari C ke B Pada saat dia kembali Pilihannya tinggal 2 Oke Sekarang Yang terakhir B ke A B ke A Tadi pada saat berangkat Dia sudah menggunakan 1 jalan Berarti Sisanya tinggal pilihannya lagi 1 jalan 2 lagi kurang yang 1 Karena 1 sudah digunakan tadi Ya Seperti itu Jadi perbedaannya di bagian Menentukan bagiannya kemungkinan Di masing-masing segmen Oke selanjutnya Langkahnya sama Tinggal kita kalikan semuanya Kita kalikan Maka hasilnya adalah Ada 12 cara Nanti kalian bisa Buktikan sendiri Menentukan Menentukan Jalan dari A Kembali ke A Dengan tidak melewati Jalan yang sama Oke untuk lebih jelasnya Kita akan berikan contoh Selanjutnya Oke untuk lebih jelasnya Disini kita akan berikan contoh Yang pertama Ini kasusnya Sebuah barung makan Menyediakan 3 menu makanan Yaitu Nasi goreng Bakso Soto Kemudian 3 menu minuman Minuman Itu es jeruk Es teh Dan es susu Nah sekarang ada seseorang Dia akan memesan Satu makanan Dan satu minuman Ada berapa Cara dia memilih Menu yang tersedia Di warung tersebut Nah kasus seperti ini Bisa kita selesaikan Dengan kaedah Pertalian Jadi mirip dengan Cara yang tadi Tanya saja ini Kasusnya berbeda Objeknya Kalau tadi Dia kota dan jalan Sekarang dia Berupa menu makanan Langsung kita selesaikan Caranya sama Kita membuat dulu Ibaratnya Alurnya Disini ada dua objek Yaitu ada Makanan Makanan Dan minuman Makanan Minuman Nah sekarang Perhatikan Makanan Ada berapa Pilihan Ternyata Sesuai keterangan Makanan Ada tiga pilihan Kemudian Minumannya Juga ada Tiga Hasilnya Banyaknya Cara dia memilih Kita tinggal Kalikan saja Hasilnya adalah Sembilan Cara Simple Ini kalian bisa Buktikan sendiri Bisa dengan Perhitungan manual Misalkan Dia mengasal Nasi goreng Minumnya Es jeruk Itu baru satu Nasi goreng Es teh Untuk dua kemungkinan Nasi goreng Es susu Tiga kemungkinan Dan seterusnya Lalu saya selesaikan Dengan Dengan mengalirkan Banyaknya kemungkinan Ini contoh Yang pertama Kau berikan Satu contoh Agar Kalian bisa Lebih jelas Memahami Kaedah Perkaya Contoh yang kedua Disini Agus Agus memiliki Dua baju olahraga Kemudian Tiga celana Training Empat Pasang Kaos kaki Dan Dua pasang Sepatu Agus akan Berolahraga Dengan Berpakaian Olahraga Yang lengkap Jadi Dia menggunakan Baju olahraga Celana Training Kaos kaki Dan sepatunya Ada berapa Cara Dia memilih Pakaian Yang Dibunakan Ini juga Kita bisa selesaikan Dengan Kaedah Perkalian Caranya Sama Langsung Saja Tuliskan Kemungkinannya Baju Hingga Celana Sepatu Dua pasang Banyaknya Caranya Memilih Kita tinggal Kalikan Saja Dua Kali Tiga Mau Empat Kali Dua Dapat 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 Cara Jadi Itu beberapa Contoh Yang Bisa Bapak Berikan Terkait Kaedah Perkalian Selanjutnya Kita Lanjutkan Ke Materi Tentang Aturan Pengisian Tempat Selanjutnya Materi Yang Kita Bahas Yaitu Aturan Pengisian Tempat Nah Disini Fokusnya Lebih Banyak Kita Gunakan Untuk Perhitungan Angka Dan Kuruk Angka Dan Kuruk Oke Langsung Saja Saya Berikan Ilustrasi Ada Angka Angka Satu Dua Dan Tiga Satu Dua Dan Tiga Akan Disusun Akan Disusun Menjadi Bilangan Tiga Digit Digit ini Angka Angka Maksud Tiga Tiga Angka Tiga Ada Berapa Bilangan Yang Mungkin Ada Berapa Bilangan Yang Mungkin Nah Ini Ilustrasi Hasarnya Kalau Pasusnya Seperti Ini Kita Bisa Coba Dulu Dengan Hitung Manual Pertama Kita Susun Dulu Kemungkinannya Ada Angka Satu Dua Tiga Akan Disusun Menjadi Bilangan Tiga Digit Tiga Angka Berarti Bilangan Tiga Digit Itu Bilangan Ratusan Seratus Sekian Dua Ratus Sekian Dua Ratus Sekian Ada Berapa Bilangan Yang Mungkin Kemungkinan Pertama Kita Bisa Mengusun Dari Angka Satu Dua Tiga Bilangan 111 Ada Angka Satu Ada Angka Tiga Isinya Raka Satunya 111 Pemungkinan Kedua Bisa Dia 111 121 Bisa Dia 113 Bisa Juga Dia Sekarang 121 122 123 123 Bisa Juga 131 132 133 Ini Kalau Angka Depannya Satu Teratus Kemudian Bagaimana Jika Angka Depannya Dua Kita Menitri Angka Dua 200 Bisa 211 212 213 213 Kemudian 221 222 223 Kemudian 231 231 232 233 233 233 Kalau Angka Depannya 202 Sekarang Bagaimana Angka Depannya 3 45 Sekarang Disini 151 222 333 through 303 122 324 325 325 325 325 322 325 323 've 32333 Nah, udah habis Jadi ternyata jika kita hitung manual ada sekian kemungkinan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 kali 9 ada 27 Kemungkinan kemungkinan Ini jika kita hitung manual Nah, bagaimana Cara yang lebih sederhana Untuk menemukan ada berapa banyak kemungkinan Nah, disini kita bisa menggunakan Aturan kondisian tempah Bagaimana caranya? Disini perjelaskan Langkah pertama Kita jawabkan Langkah pertamanya Kita perhatikan Permintaan soalnya Berapa digit yang diminta? Karena soalnya diminta Dia 3 digit Jadi kita siapkan 3 tempat Tempatnya yang bisa kita gunakan Berupa kotak Ada 3 kotak Kotak pertama ini menyatakan Posisi rapusan Angka paling depannya Kotak yang tengah menyatakan puluhan 30 sekian 20 sekian Dan yang paling belakang Dia menyatakan satuan Berikan keterangannya Disini ada ratusan Disini puluhan Disini satuan Oke Sekarang kita isi kotak-kotaknya Kita bisa isi Dari mana saja Terserah Tapi biasanya kita isi dari depan Dari ratusan Ini posisi Ini ada 3 kandidat Atau 3 calon Karena kita mulai dari posisi Rakusan Ada berapa calon yang bisa masuk ke sini Satu boleh Dua boleh Tiga juga boleh Berarti ada 3 calon yang bisa masuk Kita tinggal tuliskan Berarti ada 3 calon yang bisa mengisi rakusan Yaitu 1, 2, dan 3 Ada 3 orang Kemudian untuk puluhan Ada berapa Angka berapa saja yang bisa masuk Angka 1 boleh Angka 2 juga boleh Angka 3 juga boleh Berarti ada 3 orang yang bisa masuk Kita tuliskan juga 3 Ingat di dalam kotak ini bukan angka 3 Tetapi banyaknya orang yang bisa masuk Atau banyak calon yang bisa masuk Ini yang terakhir Satuan Angka 1 boleh masuk Angka 2 juga boleh Angka 3 juga boleh Berarti ada 3 calon juga Sekarang kita tinggal kalikan 3 x 3 x 3 Hasilnya adalah 27 Pas Ada 27 kemungkinan Oke Sekarang bagaimana jika kasus ini kita kembangkan Kita lanjutkan disini Dengan data yang sama Tiga Tiga digit Atau tiga angka Diusun jadi tiga digit Sekarang diminta ada berapa Bilangan 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 Genap Ada berapa bilangan genap yang bisa dibentuk dari Angka 1, 2, dan 3 ini Oke Jadi Dengan cara manual kita bisa cek dulu Yang termasuk Yang termasuk Angka genap Angka genapnya disini 112 Jadi Angka genap itu bisa kita lihat dari satuannya Satuan itu yaitu angka paling belakang Jika angka belakangnya genap Maka Bilangan itu adalah bilangan genap Ini 112 122 Tiga bilangan genap 132 Genap 121 Juga genap Jadi Kita tinggal perhatikan angka paling belakangnya Itu harus genap Disini paling kali bilangan genap Setelah kita hitung manual Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 bilangan genap Jika kita hitung manual Sekarang bagaimana jika kita gunakan Aturan pengisian tempat Langkahnya sama Kita Buat dulu Tiga kotak Tiga tempatnya Lalu yang depan itu adalah ratusan Disini puluhan Disini satuan Tergantung berapa digit yang diminta Sekarang perhatikan bilangan genap Kapan kita tahu bilangan itu genap? Seperti yang bapak Katakan tadi Bilangan genap itu dilihat dari satuannya Jadi angka paling belakang Jika angka belakangnya genap Maka bilangan itu pasti genap Jadi kita fokus ke angka paling belakangnya Jadi kita pertama isi yang belakang Yang ada syaratnya Kita isi dulu Syaratnya tersebut Disini kalau bilangan genap Ditentukan oleh angka paling terakhir Jadi kita isi ini dulu Apa syaratnya Bilangan terakhir harus genap? Nah sekarang perhatikan dari Calon yang tersedia Calonnya ada tiga Satu, dua, dan tiga Dari ketiga calon ini Yang mana saja merupakan bilangan genap Ada satu, ada dua, ada tiga Yang merupakan bilangan genap itu Hanya ada satu calon Yaitu angka dua Ini hanya ada satu calon Yang bisa memasuk ke kotak paling terakhir Ini memenuhi bilangan genapnya Dengan satuannya Hanya ada satu calon Contak paling terakhir Diisi oleh satu orang Yaitu angka dua Itu maksudnya Jadi disini kita harus hati-hati Setelah syaratnya terpenuhi Baru kita bisa kembali dari depan Bebas sekarang kita isi Berarti kan ratusannya Angka satu boleh masuk Angka dua boleh masuk Angka tiga juga boleh masuk Jadi ada tiga calon Atau tiga kandidat yang bisa masuk Jadi disini kita tuliskan Ada tiga yang bisa masuk Tiga orang Selanjutnya Untuk puluhan Angka satu boleh masuk Dua boleh Tiga boleh Tiga boleh Berarti ada tiga calon juga Langsung kita katakan Hasilnya adalah Tiga kali tiga kali satu Hasilnya adalah sembilan Sesuai dengan perhitungan maruang kita tadi Ada sembilan bilangan genap yang bisa dibentuk Ini jika Yang ditanyakan bilangan genap Sekarang bapak kembangkan lagi Soalnya Oke Sekarang kasus selanjutnya Jika diminta Bilangan Tiga angka berbeda Nah disini maksudnya Tiga angka berbeda Tidak boleh ada Angka yang sama Contohnya Angka Misalkan ini 111 Nah ini angka satunya berulang Tidak boleh ada angka yang sama Coba kita hitung manual dulu Karena berapa Bilangan yang kita ada angka yang sama Coba kita tambahin 111 114 122 Juga bukan Tidak ada angka satu yang sama Ini bukan Nah yang pertama ini Bapak kembangkan Bapak kembangkan Bapak kembangkan 123 Kemudian 132 Kemudian 213 Tiga angkanya berbeda Selanjutnya Ini Ada angka 2 Yang kembang Tidak boleh 231 312 321 Lihat Sudah habis Sekarang kita hitung Ada berapa Angka berbeda 1 2 3 4 5 6 Jadi ada 6 Dilanakan 3 angka berbeda Nah sekarang bagaimana Kita gunakan Aturan Pengisian tempat Oke langsung saja Selalu kita buatkan kotaknya dulu Kita buatkan kotaknya Tiga angka berbeda Kita bisa isi dari depan dulu Berarti kan Yang depan Angka 1 Boleh masuk Angka 2 Boleh masuk Angka 3 Boleh masuk Jadi ada tiga calon Tiga kandidat yang bisa masuk Jadi ada tiga orang Oke Selanjutnya Untuk berikutnya Untuk berikutnya Karena disini satu Angka sudah kita gunakan Entah itu Angka 1 mungkin Atau Angka 2 yang di depan Atau mungkin Angka 3 Berarti sudah digunakan Satu orang Dari tiga orang Satu sudah digunakan Berarti sekarang Untuk mengisi ruangan Berikutnya Tersisa lagi Dua orang Karena dari tiga orang Tadi satu orang Sudah masuk ke Ruangan yang nomor satu Jadi sekarang Untuk mengisi ruangan nomor dua Tinggal dua orang Yang bisa masuk Karena tidak boleh Ada angka yang sama Sehingga Untuk Puluhan Ini ratusan Puluhan Satuan Untuk puluhan Ada Hanya boleh dua orang Yang masuk Karena satunya Sudah tinggal disini Oke Selanjutnya Untuk mengisi Ruangan terakhir Yaitu satuan Dari dua orang tadi Satu orang harus tinggal Satu orang Hanya satu orang Yang bisa mengisi Posisi satuan Ingat Sekali lagi Bapak ingatkan Angka tiga 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 masing-masing, atau bisa cari di sumber-sumber yang lain sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pertemuan hari ini apabila ada yang masih belum jelas atau perlu kita disuskan yang berlanjut nanti kita bahas lebih lanjut untuk itu, Bapak tutup dengan Paramu Santih Om Santih 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 Om